Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia plural Saya hormati dan saya banggakan Monten di tengah trik matahari Di atasnya asbes Memang panas sekali Tapi ini adalah bagian daripada perjuangan Untuk terus mengkampanyekan Kebenaran Tentang polemik nasab Alhamdulillah Mendapatkan banyak sekali perhatian Dari berbagai kalangan ilmuwan Agamawan Sejarawan Para intelektual Mulai turun Ikut mengkaji Ikut meneliti Persoalan nasab ini Ikut menaruh perhatian besar Terhadap persoalan ini Channel-channel besar Mulai ngangkat Diawali kemarin dengan Roma Irama Sekarang Ngaji Rosso Yang jumlah subscribernya 1 juta lebih Pun menaruh perhatian Tiga mengundang narasumber Penulis buku Buku-buku yang dikaryanya banyak sekali Ya Buku-buku spiritual khususnya Ahmad Khazim Penulis buku spiritual Kita coba simak baik-baik Apa yang beliau sampaikan Terkait polemik nasab ini Khususnya terkait tes DNA Dan sebetulnya panjang sekali urayannya Ya Beliau lihat dari aspek sejarah Beliau lihat dari aspek Keterkenalannya kapan sih Apakah dirancang Untuk supaya Habib ini terkenal Beda dengan Syed Apakah memang ada Strategi tertentu Untuk mengglorifikasi Habib ini Kita akan Mendapatkan banyak sekali Pantikan-pantikan Untuk kita berpikir Lalu pada akhirnya menyimpulkan Sebetulnya mereka siapa Dari mana mereka Mau ngapain disini mereka Itu ya Kita coba cek dulu nih Persoalan urusan tes DNA dulu Yang beliau kupas secara singkat Padat Jelas Rinci Menampar Bahkan beliau punya Habib Beliau ceritakan Yang sudah melakukan tes DNA Karena ribut persoalan nasab Yang dipantik pertama kali Oleh Kiai Imad Dan hasil tes DNA nya apa Coba Si Habib Kawan Ahmad Hozim ini Hasil tes DNA nya apa Apakah benar nyambung kepada Rasulullah Atau tidak Dengarkan Simak baik-baik Sebarkan Biar banyak orang yang paham Terbuka mata Hati dan pikirannya Untuk menerima fakta Orang-orang sekarang ya Masyarakat khususnya Netizen di Medsos itu Pada banyak yang Tidak terima Karena perilaku Oknum-oknum Habib Yang tidak bisa diteladani Seperti itu Sampai mereka membuat Sebuah Apa itu namanya Tuntutan Gini aja deh Biar clear Tidak ribut Melulu soal Habib Ayo kalau berani Tes DNA gitu Tes DNA gitu Digembar-gemborkan gitu Dan kemudian Beberapa tokoh Habib Habib itu bicara Memberikan semacam Kayak ultimatum Gitu ya Tes DNA itu Haram Gitu Nah Ini nih Tes DNA itu Bisa menjadi solusi Gak sih Menurut Pak Kujim Biar kita Clear nih Persoalan Habib Yang asli Atau yang KW Gitu Iya Jadi begini Masyarakat Atau sekelompok Masyarakat Menuntut Untuk tes DNA Itu benar Benar Loh benar Karena apa Menuntut itu kan Berarti ingin verifikasi Iya Validasi Validasi Iya kan Sebab kalau kita Yang omong-omong Kan gak pernah sampai Jadi benar Oke 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 Nah jadi Siapa beranian Tes Teman-teman setuju gak ini Tes Habib Tes DNA Nah sedangkan Iya kan Masalah itu Haram dan itu Ya tidak ada Kaitannya Karena tidak seorang pun Boleh menyatakan Haram Atau Halal Ya Hanya karena Kepentingannya Oh Sip Sip Jadi Al-Quran itu Menegur Rasulullah Hai Rasul Janganlah Engkau mengharamkan Sesuatu Yang Allah telah Halalkan Nah itu Rasul saja Ditegur Engkau boleh Mengharamkan Sesuatu Yang Allah telah Halalkan Apalagi Habib Yang belum Apalagi Habib Yang Secara Silsilah pun Masih Dipertanyakan Jadi kita Jadi kita juga harus Berpikiran Fair Dengan Cernih Jadi kalau ada Masyarakat Ya udah Diuji Itu sama Saya pernah Berbukan masalah Habib Itu masalah Candi Iya gimana Tuhan Sama Saya bilang Kalau kita Misalnya Oh ini Candi Ini Itu Bisa Saling Debat Saja Tapi tidak ada Ujungnya Kalau berani Langsung Dilakukan Uji karbon Dengan benar Gak ada yang berani Juga Karena apa Karena sebelum ini Candi-candi Itu kan main Klaim Oh ini Diklaim Zaman segini Diklaim Zaman segini Seperti itu Keren banget Mantap ya Teman-teman Ini Jadi Verifikasi Atau validasi Itu penting Sekali Supaya kita Tidak hanya Ribut Dan Tidak Tau kebenarannya Ada Habib Yang QWA Yang saya ikuti Langsung Menyatakan Aku mulai hari ini Tidak Mau lagi Disebut Habib Karena apa Aku tes DNA Ternyata Tidak nyambung Ke Rasulullah Tes DNA Udah tes Sebagai Seseorang Dia Saya tes DNA Kata Habib Itu Ya Ternyata Tidak ada Darah Arabnya Oke Keren Keren Jadi Arab Yang berujung Rasulullah Itu Tidak Ketemu Arabnya Itu Tidak Teman-teman Aku sudah Deklare Panggil Teng Aja Jangan Bip Keperorangan Ada yang Berani Begitu Oke 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 Udah Udah Ada yang Bani Karena dia Kok Anu Saya kan Teman-teman Dari Orang Jawa Dia itu Orang Jawa Timur Orang Bangil Jadi dia itu Bilang Kok ribut sih Habib Ini saya nyoba Tes DNA Diam-diam Ternyata Hasilnya Kamu nunjukkan Keterunan Rasulullah Itu Habib Yang sudah selesai Dengan dirinya Tapi kalau Habib Yang koar-koar Ya Belum selesai Karena dia Masih minta Diakui Oke Menarik Menarik Oke Jelas Apalagi Yang Anda ragukan Apalagi Yang sedang Anda pikirkan Operasi intelijen Rizik itu kan Mengatakan Wah Ini Obserasi Intelijen Mereka-mereka Didanai Buzzer-buzzernya Dibayar Termasuk saya Mungkin ya Tertuduh Saya dibayar Kenapa Berbicara Kayak gini Kenapa Kang Rizik Berbicara Kayak gitu Takut ya Semakin Banyak tokoh Yang menaruh Perhatian Semakin Pada akhirnya Menyimpulkan Bahwa kalian-kalian Itu siapa Lepas Dari bener Atau tidaknya Bahwa ini adalah Desain intelijen Untuk supaya Menjauhkan umat Dari perahbaim Lihat aja Kebenarannya ada Atau tidak Di dalam Masalah polemik Nasab ini Disandarkan pada Kebencian Atau disandarkan pada Desain Semata Yang Tanpa ada Ilmu Di belakangnya Ini disandarkan pada Ilmu banget Eh Sain Intelijen Itu untuk Kemudian Mengkaburkan Fokus Masyarakat Oh ternyata Ini semua Disetting Hati-hati Mereka Karena Sudah tidak Mampu Menjawab Tesis Akhirnya Membuat Preming Busuk Buruk Tidak bisa Dipertanggungjawabkan Dan tidak bisa Dibuktikan Yang sudah Bisa dibuktikan Yang jelas Ternyata Ternyata Mereka Tidak Nyambung Secara Nasab Kepada Rasulullah Dan Pada Akhirnya Ketika ada Dari mereka Yang melakukan Tes DNA Ternyata Memang Tidak Nyambung Kepada Rasulullah Secara Nasab DNA Tidak Nyambung Ahmad Hozim Membicarakan Itu DNA Ternyata Tidak Nyambung Ada Satu Habib Yang Secara Sembunyi-sembunyi Melakukan Tes DNA Karena Ribut Persoalan Nasab Akhirnya Kesimpulannya Kenyataannya Tidak Nyambung Kepada Rasulullah Hingga Pada Akhirnya Mencopot Gelar Habibnya Tidak Mau Lagi Dipanggil Habib Itu adalah Habib Yang Sudah Selesai Dengan Dirinya Bukir Keren Itu Habib Habib Yang Sudah Selesai Dengan Dirinya Masih Banyak Habib Habib Yang Belum Selesai Dengan Dirinya Dia Masih Mau Dihormati Karena Ngeklaim Sebagai Turunyanya Siapa Dan Lain Sebagainya Tapi Ternyata Terbukti Sekarang Bukan Hanya Klaim Sepihak Kasihan Kalau Ada Satu Habib Yang Jelas Di Tes DNA Tidak Nyambung Kepada Rasulullah Berarti Yang Lainnya Sama Mestinya Naga Hasilnya Apa Jadi Dan Nabi Rizik Mengajurkan Tes DNA Rizik Menganjurkan Tes DNA Hikmah Adanya Rambut Nabi Salah Satunya Kata Kang Rizik Itu Untuk Tes DNA Yang Takut Tes DNA Kang Rizik Itu Mengajurkan Untuk Tes DNA Yang Aku Sebagai Cucu Nabi Tes DNA Ada DNA Nabi Atau enggak Ternyata Ini Ada Habib Yang Diceritakan Oleh Ahmad Hojim Melakukan Tes DNA Tidak nyambung Kepada Rasulullah Secara Nasab Itu Orang Yang Sudah Selesai Dengan Dirinya Yoh Yang Lain Tes DNA Kalau Tidak Mau Mengaku Oh Ya Selama Ini Kita Ternyata Bukan Keturunan Rasulullah Kalau Tidak Mau Menyatakan Itu Tes DNA Biar Kalian Yakin Dengan Sendirinya Gitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat